BABY BUS PETASAN JATUH Tidak, aku harus pergi! Lari! 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 Kepala Polisi Labrador! Seseorang baru saja menjatuhkan bom di kabar mandi! Apa? Sebuah bom? Ya, dan aku terbakar! Coba tolong cari tahu siapa yang melakukannya! Jangan khawatir! Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan! Ayo! Aku tidak bisa melihat jejak bomnya! Apa itu? Ini hanya PETASAN! PETASAN itu masuk melalui ventilasi di sebelah sana! Tapi, ventilasinya kan sangat tinggi! Siapa yang bisa melakukannya? Di sana! Ayo, ke sana! Di sana, pasir kuhancur! Es krim kuh! Ya ampun! Kenapa kita tidak bisa melihat tersangkanya? Ada PETASAN lagi! Ya! Kepala Polisi Labrador! Kami sedang berfoto di sini! Dan tiba-tiba sebuah PETASAN terbanggara kami! Mengerikan! Memotret? Apakah aku bisa melihat gambarnya? Ini dia tersangkanya! Lihat! Ini dia tersangkanya! Dia bisa terbang! Itu sebabnya kita tidak bisa menemukannya! Maaf ya! Aku tidak melihatmu! Apa yang kau lihat di sana? Aku tidak melihat apa-apa! Aku mengangkat kepalaku karena leherku sakit! Tuan Jerapah! Apakah kau melihat seseorang yang terbang? Coba kita lihat! Dua burung bibit, seekor merpati, dan seekor tupai terbang! Seekor tupai terbang! Dan tersangkanya mungkin saja tupai terbang! Ke arah mana dia terbang? Lewat sana! PETASAN sangat menyenangkan! Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu! Yang besar ini untukmu! Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua! Apa yang terjadi? Aku terbakar! Aku terbakar! Tolong! Tepat sana! Cepat! Tepat! Tidak! Tidak! Itu menakutkan. Supaya terbang kecil, kau tidak boleh mempermainkan orang dengan petasan. Karena kau bisa menyakiti orang lain dan juga dirimu. Maafkan aku, Kepala Polisi Labrador. Anak-anak, petasan itu berbahaya. Kau tidak boleh menyalakannya tanpa ada izin. Jika orang tuamu mengatakan tidak apa-apa, pastikan mereka ada di sisimu dan berhati-hatilah. Harap ingat untuk melakukan itu. Monster di Jalan Raya Ayo, cepat pertunjukan di teater pelangi akan segera dimulai. Baik, tapi selalu utamakan keselamatan. Monster! Hai, aku Kepala Polisi Labrador. Kepala Polisi Labrador, aku melihat Monster di jalan. Itu sangat menakutkan. Monster? Kami akan segera ke sana. Di mana mereka? Kepala Polisi Labrador! Monster tiba-tiba muncul di jalan raya dan aku mengalami kecelakaan mobil karena itu. Itu sangat menakutkan. Jangan takut keledai kecil. Yang namanya Monster itu tidak ada. Tapi kami melihatnya. Tolong temukan Monsternya. Jangan khawatir. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Aku menemukan beberapa jejak kaki. Mereka datang dari sisi lain pagar pembatas yang ada di sana. Orang yang menyebabkan kecelakaan mobil pasti melompati pagar pembatas untuk menyeberangi jalan. Apa kau ingat seperti apa rupa Monster itu? Rambutnya seperti sarang burung. Sarang burung? Hidungnya merah. Dan mulutnya sangat besar. Seperti ini? Tepat sekali. Seperti itulah tampilannya. Monster itu sangat menakutkan. Aku tidak berpikir itu monster. Ini terlihat seperti badut dari Teater Pelangi. Badut? Akan ada pertunjukan badut di Teater Pelangi malam ini. Kami sedang dalam perjalanan ke sana. Dobby, ayo kita pergi. Lihat di sana. Itu badut monsternya. Ya ampun, kau terlambat. Kau harus gerak ke atas panggung. Jangan khawatir. Aku lewat jalan pintas. Aku tidak pernah terlambat. Gorilla. Kau melanggar peraturan lalu lintas. Kau ditahan. Oh, tidak. Berhenti di sana. Apa ini pertunjukan baru? Oh, tidak. Oh, tidak. Jangan melewati pagar pembatas. Terima kasih. Ya ampun. Oh, tidak. Dadah. Awas. Lebih kuat. Itu sangat menakutkan. Gorilla. Gorilla. Kau melanggar peraturan lalu lintas. Kau harus ikut kami ke kantor polisi. Aku tidak akan pernah melewati pagar pembatas lagi sebagai jalan pintas. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, kita harus menaati peraturan lalu lintas. Selalu gunakan trotoar kemanapun kau pergi. Dan jangan melewati pagar pembatas sebagai jalan pintas. Jika kau lakukan, kau mungkin mengalami kecelakaan dan mungkin akan berada dalam bahaya. Ingat apa yang kita pelajari hari ini. Rumah Berhantu Ini sangat menakutkan. Apa kita benar-benar masuk ke dalam? Tentu saja. Kita petualang pemberani. Ayo ikuti aku. Ayo. Cuap Tentu, Hantu. Hantu. Tolong. Kucing kecil sudah dijuling oleh hantu. Anak-anak, jangan takut. Tidak ada yang namanya hantu. Tapi kami lihat dengan mata kepala sendiri. Tolong selamatkan kucing kecil. Jangan khawatir. Kami akan menemukannya. Kucing kecil! Kucing kecil! Kucing kecil! Itu papan kayu. Ayo, kita ke atas. Ayo! Inilah entera. Apa itu? Mereka tidak mungkin hantu! Mereka tidak mungkin hantu! Oh, Dobby, aku tahu apa yang terjadi. Hantu yang dilihat anak-anak adalah bayangan mereka sendiri. Itu bayanganku sendiri? Aku tahu itu. Tidak ada yang bisa membuatku takut. Laba-laba! Dobby! Dobby! Dobby, apa yang terjadi? Kucing kecil? Aku menemukan kucing kecil. Bagus, ayo bantu dia. Kepala Polsila beradar. Aku kira aku tidak akan pernah bisa keluar lagi. Oh, tidak. Rumah ini akan meruntuh. Ayo keluar dari sini. Kita terjebak ke sini. Ada jalan keluar. Ikuti aku. Itu menakutkan sekali. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, jangan pernah bermain-main di rumah kosong. Karena di dalam gelap, kau mungkin saja jatuh dan terluka. Dan jika rumah runtuh saat kau ada di dalam, kau mungkin akan terkubur di bawah puing-puing. Jadi jangan pernah masuk ke dalamnya meskipun penasaran. Jangan bermain di es Ini sangat dingin. Hacu! Oh, tidak. Ada yang bermain di sungai yang beku. Ayo! Ini sangat menyenangkan. Aku tahu tempat yang lebih baik. Ikuti aku. Baiklah! Ayo! Oh, tidak. Aku terjebak. Terjebak! Terjebak kecil! Tolong! Aku datang! Tolong! Tolong! Esnya retak. Kita harus segera pergi dari sini. Hancar saja. Sungai yang membeku bisa retak kapan saja. Dan itu berbahaya. Kalian tidak boleh bermain di atas es. Baiklah, kami menerti. Oh, tidak. Ayam bersaudara belum ada di sini. Apa? Kurasa aku melihat mereka lari ke sana. Apa mereka akan baik-baik saja? Robby, ayo! Ayo, ikan. Ayo. Ini sangat menyenangkan. Ikanku. Hei, kamu buat ikanku lari. Astaga. Kakak ayam, ayam kecil. Kemana mereka pergi? Itu dia. Kakak ayam. Awas! Menjauh dari es. Hei, awas! Awas! Menganggu lagi. Kembalikan ikanku. Aku minta maaf. Ini sebuah kesalahan. Tuan Pingwin, apa tadi kau melihat ayam bersaudara di sini? Pengganggu itu pergi ke sana. Oh, tidak. Esnya semakin retak. Ayo! Ini sangat menyenangkan. Ini sangat menyenangkan. Wow! Lihat ikan itu. Ini mengagumkan, bukan? Ayo ikuti ikannya. Baik! Apa yang terjadi? Lihat di bawah kaki imam! Oh, tidak. Esnya retak. Apa yang harus kita lakukan? Lari! Kita akan jatuh! Ayo cepat! Tolong! 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 Ada yang meminta tolong! Di sana! Ayo cepat! Tolong! Cepat! Jangan khawatir! Kami di sini! Tolong! Hei! Pegang tanganku! Tolong! Kita tidak bisa kembali! Oh, tidak. Ada air tertun di depan. Kita harus pergi dari sini sekarang! Kita harus pergi dari sini sekarang! Awas! Dobi! Kakak! Wah! 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 Hai! Hah! Hei! Dobby! Itu dia! What the? Pegangan yang rasi! Waaatat! Haha! Woooow $k! Awas! Hah? Tadi itu menanggungkan. Kami tidak akan pernah bermain di atas es lagi. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, kalian tidak boleh bermain di atas sungai yang beku. Sulit dikatakan seberapa tebal esnya. Bahkan jika itu terlihat kuat, tetap saja itu bisa berbahaya. Dan jika esnya hancur, kalian akan tenggelam ke dalam air dan akan berbahaya untuk kalian juga. Ingat, jangan pernah bermain di atas sungai yang beku. Api Besar di Taman Dino Ini sangat keren! T-Rex sangat menanggungkan! Aku ingin difoto dengan T-Rex! Ya! Roo! Kurang! Kita mengeluarkan api! Tolong! Tidak! Dinaku! Berhenti! Itu berbahaya! Tidak! Ayo cepat, semuanya lari! Bagus sekali, Papion. Bawa mereka ke tempat yang aman. Mengerti. Joby, ikuti aku. Tolong! Di sana, cepat! Tolong! Aku tidak mau jelendok panggang. Aku tidak mau. Awas! Jangan panik semuanya. Tutup mulut dan hidungmu. Menjauhlah dari asap. Menunduklah dan lewat sini. T-Rex yang meluarkan nafas api membawa ayam kecil. Apa? T-Rex dengan nafas api? Ayo! Ayam kecil! Ayam kecil! Mulutnya benar-benar mengeluarkan api! Tidak. Ada sesuatu yang salah dengan mulutnya. Ayam kecil berada dalam bahaya. Ayam kecil berada dalam bahaya. Ayo kita ikuti. Tolong! Tolong! Ayo kita keluar. Oh tidak. Lihat di sana. Aku sudah tidak kuat lagi. Pikirkan sesuatu. Lihat sini dan jangan saling dorong. Papion! Aku datang! Itu T-Rex yang besar! Papion! Kepunggung T-Rex itu dan matikan lombolnya! Baik! Terahkan padaku! Ini dia. Ada banyak sekali tombol. Ini sangat mudah. Pasti yang ini. Akhirnya berhenti juga. Ini bergerak lagi. Awas! Tolong! Tolong aku! Tolong! Maaf! Itu tombol yang salah! Atau kan coba lagi! Itu tidak akan bergerak lagi, kan? Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, jika suatu saat ada api di tempat kalian, jangan panik. Jangan mencoba menyelamatkan barang-barang. Keluar dari sana secepatnya. Saat evakuasi, lindungi mulut dan hidung kalian dengan kain lembab agar terhindar dari asap. Tolong ingat baik-baik ya. Bayi yang sayang tersesat. Bayi yang sayang tersesat Ibu ku! Jangan menangis. Kami akan bantu temukan ibumu. Jangan khawatir. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Nah, siapa namamu? Namaku Gray. Dan nama ibumu? Ibu. Maksudnya, siapa nama ibumu? Hanya ibu. Baiklah, apa kau tahu nomor telepon ibumu? Mungkin 7773 dan 3. Halo, apa kau ibu Gray? Apa kau bilang? Gray! Apa? Aku bilang Gray! Apa kau sabuku sudah tiba? Bukan apa-apa. Maaf ya. Hei, Gray. Kau yakin nomornya 77733? Aku tidak ingat. Apa kau tahu alamat rumahmu? Tidak. Aku hanya tahu ada kolam besar di dekat rumahku. Sebuah kolam? Keluarga Angsaliar tinggal di tepi kolam. Bagus. Ayo, kita ke rumah mereka. Kepala Polisi Labrador, ada yang bisa aku bantu? Tuan Angsaliar, apa semua anakmu ada di rumah sekarang? Tentu saja. Mereka di rumah bersamaku. Keluarga berkumpul. Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh. Aku hanya punya enam anak. Kenapa ada tujuh sekarang? Di mana, Gray? Gray yang mana ya? Semuanya berbaris. Tunggu. Akhirnya ketemu juga, Gray. Kita tidak mendapatkan petunjuk apapun. Es krim Mumu. Aku suka es krim Mumu. Gray, apakah kau dan ibumu sering kemari untuk membeli es krim Mumu? Kalau begitu, ayo kita tanya. Hai, ada yang bisa aku bantu? Nona Sapi, apakah kau kenal dengan Gray? Gray, apa yang kau lakukan di sini? Ibumu mencarimu, sayang. Kemana dia pergi? Kesana. Ibu! Angsa? Jadi, Gray itu adalah angsa kecil. Ibu, ibu! Ibu hilang! Dia di sana! Di mana, anakku? Maaf, permisi. Maaf, permisi. Kita tidak bisa mengejarnya. Bagaimana ini? Aku punya ide. Ibu, ibu angsa! Ibu, ibu angsa! Kepala polisi labrador! Akhirnya. Coba lihat ke sana. Ibu! Sayang! Ibu, ibu! Oh, sayang! Kemana saja kau, anakku? Ibu sangat mengkhawatirkanmu. Anak-anak, saat kau pergi keluar dengan orang tuamu, kau harus tetap dekat dengan mereka. Dan jika kau kehilangan mereka, tetaplah di tempat dan tunggu mereka. Atau tanya ke kantor polisi untuk minta bantuan. Dan juga pastikan untuk mengingat nomor telepon orang tuamu dan alamat rumahmu. Ini akan membantu petugas polisi menemukan orang tuamu. Tolong ingat itu ya! Sepeda Motor Hantu Lampu Hijau Berhenti saat merah. Jalan saat hijau. Apa itu? Seseorang pun yang mengendarainya. Hai, aku Kepala Polisi Labrador. Kepala Polisi Labrador, aku ditabrak Motor Hantu ketika menyeberang jalan tadi. Apa? Motor Hantu? Kami akan segera ke sana. Di mana dia? Aku di sini. Hampir saja. Kita sangat beruntung memiliki cangkang yang keras. Tuan Terenggiling? Kau yang menelpon polisi, kan? Oh, iya. Aku ditabrak sepeda motor yang menerobos lampu merah. Dan kau tahu, tidak ada pengudinya. Itu pasti Motor Hantu. Aku sangat takut. Aku takut. Motor Hantu? Aku yakin ada yang tidak beres di sini. Jangan khawatir. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Sekarang, kita berpencar. Kita cari motornya dulu. Mengerti. Setiap kendaraan pasti meninggalkan jejak ketika lewat. Ada genangan air. Ini adalah jejak ban mobil. Dan ini adalah jejak ban sepeda motor. Aku menemukan petunjuknya. Pasti lewat sini. Ayo. Lihat ke sana. Tidak mungkin. Apa itu benar-benar hantu? Tidak ada yang namanya hantu. Di sana. Dia masuk ke gang. Ayo kejap. Oh, tidak. Dia tidak akan pergi jauh. Polisi. Tuan kura-kura. Bisa kau bantu kami mengikuti sepeda motor itu? Tentu. Pegangan yang serah. Tuan kura-kura. Apa kau yakin dapat menangkapnya? Tentu saja. Ayo. Raya. Raya. Patatku sakit sekali. Di mana kita? Itu motor antunya. Tidak. Berhenti. Itu Bung Lon. Awas. Wata. Aku benar-benar takut. Bung Lon. Kau melanggar peraturan lalu lintas. Untuk itu kau ditahan. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, Lampu lalu lintas adalah sinyal untuk mengatur lalu lintas. Lampu merah berarti berhenti. Lampu hijau berarti jalan. Dan lampu kuning berarti hati-hati. Baik pengemudi ataupun pejalan kaki, kau harus mematuhi lampu lalu lintas. Jika tidak, kau bisa mengalami kecelakaan lalu lintas. Harap diingat, ya. Monster Penggigit Wow. Jamur yang sangat cantik. Pasti enak sekali. Ayo berang-berang kecil. Waktunya makan malam. Aku datang. Enak sekali. Ada apa berang-berang kecil? Aku mau jamur lagi. Kepala Polisi Labrador. Berang-berang kecil berubah menjadi monster. Dan dia menggigit pokok kami. Itu sangat menakutkan. Dia menggigit pokok kalian. Ada yang salah, Dobby. Kita harus menemukan berang-berang kecil sekarang. Baiklah. Dengan bantal ini, bokongku akan aman. Kemana dia pergi? Disemak-semak. Ayo. Bukankah itu? Berang-berang kecil. Berang-berang kecil. Ada yang salah dengannya. Hei, berang-berang kecil. Hei, berang-berang kecil. Kenapa aku lagi? Hei, berang-berang kecil. Hei, berang-berang kecil. Awas! Tidak! Hei, berang-berang kecil. Hei, berang-berang kecil. Ayo naik ke atas pohon sekarang. Oh tidak! Oh tidak! Oh tidak! Jamur, jamur besar! Jamur? Kenapa dia menyebut kupu-kupu sebagai jamur? Apa itu? Tidak mungkin. Ini adalah bekas gigi berang-berang kecil. Aku tahu apa yang terjadi. Berang-berang kecil diracuni jamur, itu sebabnya dia bertingkah sangat aneh. Keracunan! Jadi, kita terlihat seperti dua jamur besar baginya. Kita harus membawanya ke rumah sakit sekarang. Jamur! 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 Itu dia! Jamur! Kembali ke sini! Kembali, berang-berang kecil! Kembali ke sini! Kembali! Jamur! Jamur! Bagus! Dia mengira kalau kita adalah jamur. Ayo, mundur dulu! Tidak! Lewat sini! Lewat sini! Jamur! Jamur! Lewat sini! Lewat sini! Jamur! 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 Berang-berang kecil! Cepat! Kita ke rumah sakit! Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, kalian harus hati-hati terhadap jamur yang ada di alam liar. Mereka mungkin terlihat warna-warni dan cantik, tapi mereka sangat berbahaya karena kebanyakan beracun. Jangan pernah memetik atau memakannya. Ingat apa yang kita pelajari hari ini. Wuh! selamat menikmati